Saya dihubungi orang saranjana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawanku semua Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dimudahkan segala urusan kita Dan dilancarkan rezeki kita oleh Allah SWT Di pembahasan kita kali ini Sesuai dengan apa yang saya sampaikan Di video yang telah lalu Saya akan menyampaikan Beberapa pengalaman yang pernah saya alami Terkait dengan alam gaib saranjana Kita disini sambil di pinggir pantai Di pinggir jembatan Sambil menikmati suasana sore Jadi kalau ada berisik-berisik itu Jembatan yang rusak Dilalui oleh masyarakat sini Oke kawan-kawan Sebelum saya menyampaikan sebuah pengalaman saya Terkait dengan alam gaib saranjana Saya ingin menyampaikan beberapa hal Terkait gunung saranjana ya Karena banyak yang mengatakan Bang kenapa Dikatakan gunung Padahal itu gunungnya cuma kecil Itu lebih pantas disebut dengan bukit Ya sebenarnya memang kalau kita lihat Gunung saranjana itu sebenarnya hanya seperti bukit Tapi dari dulu Dari semenjak ada gunung itu Dari semenjak ada penghuni di desa ini Ya memang dari dulu namanya adalah gunung saranjana Jadi bukan hanya sekarang ini disebut dengan gunung saranjana Tapi dari dulu gunung saranjana itu memang namanya gunung saranjana Jadi bukan saya yang mengganti Bukan orang masyarakat yang terbaru yang ada di sini yang mengganti Tapi dari dulu saranjana itu memang namanya gunung saranjana Nah itu ya Terkait dengan pengalaman saya Khususnya masyarakat asli di sini Khususnya saya ya Karena saya tinggal di sini Mulai dari kecil Lahir di sini Sampai sekarang saya masih tinggal di sini Pengalaman saya Pengalaman saya itu mulai dari saya waktu kecil Saya sering mencari burung bersama dengan teman-teman saya di sini Itu sekitar umur SD Sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD waktu itu Kami sering mencari burung yang namanya burung serindit Jadi saya itu tidak satu kali saja Tapi berkali-kali sehingga saya hafal kejadian-kejadian itu Pernah suatu waktu Saya pulang dari menangkap atau menyejebak burung itu Di jalan saya sendiri waktu itu pulang Di jalan beton yang pernah kita lalui Yang di jalan sana Itu saya mendengar suara sepeda motor Suara sepeda motornya itu seperti suara sepeda motor poswan Dari jauh sudah kedengaran Sudah kedengaran sampai agak mendekat Kemudian saya mengambil posisi jalan itu ke pinggir Sampai saya keluar dari jalan beton itu Tapi saya tunggu Suaranya itu semakin dekat Semakin dekat Pada saat saya menoleh itu kendaraannya tidak ada Padahal saya rasa Di saat posisi seperti itu sudah ada di samping saya Tapi ternyata pada saat menoleh Itu saya tidak melihat apapun Langsung juga suaranya itu jadi hilang Padahal dari jauh ke jauhan Sampai dekat Dan sampai saya merasa bahwa itu sudah di samping saya Kemudian saya menoleh Eh ternyata Tidak ada Sepeda motornya itu tidak ada Entah Orang saranjana Tapi yang jelas itu Sesuatu yang menurut saya Apa ya Janggal Karena ada suara Tidak ada wujudnya Nah di dalam hati saya itu Karena waktu itu Waktu kami masih kecil itu Tidak tahu menahu Apa sih yang disebut dengan alam gaib saranjana itu Waktu itu belum tahu Yang kami tahu memang ada yang namanya Orang saranjana Orang-orang tua kami dulu Memang menyebutnya Nanti kamu Kalau ini, 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 ini dan itu Akan diambil orang saranjana Jangan ke pandai sore-sore Atau Jangan main di pantai sendirian Nanti kamu diambil orang saranjana Di dalam mindset atau pikiran kami itu adalah Orang saranjana itu Atau alam saranjana itu Ada hal yang menakutkan Tapi setelah lambat laun Kita tahu ceritanya Bahwa ternyata memang alam gaib saranjana itu ada Isinya seperti ini Ya kami biasa saja Walaupun ada sedikit was-was dan lain sebagainya Karena Bawaan kita atau Pikiran kita dari kecil dihantui oleh Orang tua kita bahwa Penghuni saranjana itu Menakutkan Atau bisa menculik Seperti itu Nah itu pengalaman yang pertama Kemudian pengalaman yang kedua Waktu juga masih kecil juga Itu kami sering Karena di zaman Waktu kami SD Sampai 2017 Itu baru masuk listrik ya Disini 2017 baru masuk PLN listrik Nah di bawah itu Dulu waktu kami masih kecil kami sering nonton TV itu di rumah orang Karena kami tidak punya TV Tidak punya penerangan jengset Nah orang yang punya TV kemudian punya jengset Maka kami ke rumahnya untuk menonton Dulu film yang paling kami suka itu adalah Film Jakatingkir Kemudian Nenek Lampir Dan semacamnya Seperti itu Nah setiap malam Atau setiap malam minggu malam satu itu kan libur ya Kita sekolah itu libur Jadi biasanya saya ikut dengan nenek saya Dengan beberapa tante dan juga adik saya itu Itu kami biasa ikut nenek sama kai itu nonton di rumah orang Jadi rumah orangnya itu biasanya di dekat Gunung Saranjana Yang lokasinya itu beberapa rumah itu masih bertahan rumahnya sampai sekarang Nah disitu kami biasanya setiap malam itu kesana Malam-malam itu kesana nonton Kemudian pas pulang Itu kadang-kadang kai saya atau kakek saya Yang juru kunci kedua yang ada di video ini juga Di channel ini juga silahkan dicari Itu biasanya Biasa kebiasanya itu Di belakang itu berbicara dengan orang yang tidak kami lihat Jadi beliau itu biasa Kalau kami berjalan Kemudian beliau di belakang Itu biasa berbicara atau ngobrol dengan seseorang Tapi kami tidak melihat Kadang-kadang saya mau negur siapa Nek siapa yang siapa lawan bicara kai itu kok Tidak kelihatan Tapi nenek saya cuma bilang Artinya tidak usah ribut Pokoknya kita jalan saja Kalau kita sudah jalan Karena kita biasanya jalan lewat pantai Waktu itu Jadi waktu itu kan dari pantai Eh lewat pantai Pada saat kita mau sudah sampai ke batasan rumah Kita mau belok ke rumah Ke rumah kita Itu biasanya kai bilang Dengan orang itu Silahkan pulang Silahkan balik Karena kami sudah sampai Nah mungkin orang itu sudah pergi Dan kai saya pun Ya tidak berbicara lagi Dan kadang-kadang juga Karena saya Bermalam di rumah nenek saya Jadi mulai saya kecil itu Saya selalu tidur di rumah nenek saya Bersama nenek saya Biasa Tengah malam Mungkin sekitar jam 1 jam 2an itu Kai saya itu kadang-kadang berbicara di jendela Dengan orang saranjana Saya kadang-kadang bangun melihat beliau itu Dengan siapa beliau itu berbicara Tengah malam jam 1 jam 2 Tapi tidak ada kedengaran suaranya Cuma kai saya saja Yang ngobrol di jendela Kemudian tidak ada sautan untuk Apa istilahnya itu Untuk beradu percakapan itu tidak ada Kai saya saja yang kedengaran berbicara Nah setelah saya agak besar Barulah saya mengetahui Bahwa ternyata dulu kai saya berbicara itu Dengan orang saranjana Yang namanya kita dulu itu masih kecil Belum tahu apa-apa Apa itu alam gaib Apa itu saranjana Adakah orang di saranjana itu Apa yang dimaksud dengan alam gaib saranjana Itu kita belum tahu Jadi pada saat kita sudah menutupu dewasa Kita sudah memahami ada alam gaib Oh ternyata selama ini Kai saya itu berbicara dengan Orang gaib alam saranjana Nah itu pengalaman yang kedua Pengalaman yang terakhir Baru-baru ini terjadi dengan saya Saya dihubungi orang saranjana Jadi dengan adanya video saya di youtube Beberapa membahas tentang saranjana ini Sekitar hampir kurang lebih 30 video Membahas tentang saranjana Itu saya di telpon Atau di WA orang saranjana Saya juga kaget Karena Saya tidak menyangka sama sekali Saya akan dihubungi oleh orang saranjana Secara langsung ya Tapi kalian mau percaya atau tidak Ya itu urusan kalian Tapi inilah yang terjadi dengan saya Namanya alam gaib Namanya alam yang tidak bisa terlihat Kita bisa percaya atau tidak Tapi itulah yang terjadi Dan saya sudah konfirmasi dengan Juru kunci puak bela yang sering Keluar masuk gunung saranjana Bahwa benar Yang menelpon saya adalah Orang saranjana Percakapannya atau Ngobrolan saya di whatsapp Nanti saya tampilkan di layar ini Silahkan kalian nilai Apakah itu orang saranjana atau tidak Atau apabila kalian ingin bertanya sesuatu Silahkan tinggalkan komentar Nanti saya akan tanyakan ke sana Ke orang saranjana ini Kalau memang bisa dijawab Berarti itu hal yang umum Jangan bertanya sesuatu yang sangat Apa Bertanya sesuatu yang intisa inti Atau sesuatu yang sangat Intim di dalam alam gaib saranjana Karena saya sudah diwanti-wanti Dia akan menjawab hal yang umum Dia tidak mau menjawab Hal yang sangat Krusial atau Hal yang sangat mendasar Di alam gaib saranjana Jadi kalau secara umum Gambaran bagaimana kehidupan di sana Itu masih bisa Nanti di video selanjutnya Saya akan membahas Bagaimana kehidupan di sana Yang orang saranjana ini Jelaskan kepada saya Cara mendidik anak Suasananya bagaimana Kemudian ada satu foto Orang saranjana Yang akan saya tampilkan Di video selanjutnya Jadi jangan lupa untuk Subscribe video saya Atau channel saya Burhan Nahrup channel ini Supaya kalian tidak ketinggalan Info-info terbaru Dari channel Dari pembahasan saya Tinggalkan komentar Apa yang ingin kalian tanyakan Dan usahakan untuk Meninggalkan komentar Yang berfaedah Jangan meninggalkan komentar Yang menjatuhkan Atau membuat kita Membaca itu Apa ya Tidak enak lah Jadi kalau usahakan Kalau kalian tidak suka Dengan video-video saya Kalian merasa Bahwa ini hanya bohong Ini hanya Ini hanya Dongeng Ini hanya Apa Cerita pengantar tidur Saja Sudah Tidak usah komen yang Enggak-enggak Yang membuat Orang membaca itu Tidak enak Jadi kalau kalian tidak suka Tinggal cari channel Yang lain Yang kalian suka Di sini tidak ada pemaksaan Kamu harus nonton Atau bagaimana Jadi kalau kalian tidak suka Ya usahakan Tidak usah komentar Tinggal cari channel Yang kalian suka Yang kalian rasa Itu adalah sesuatu yang Fakta Karena kita membahas Alam gaib ini Tidak semua orang Bisa melihat Ya wajar-wajar saja Ada yang percaya Ada yang tidak Kalau saya sendiri Ya mempercaya Adanya ini Karena saya sudah Bertahun-tahun di sini Dengan hal yang Bisa saya rasakan Hal yang bisa saya lihat Bahwa Saya mengatakan Alam gaib saranjana ini Benar-benar ada Terserah kalian Mau percaya atau tidak Jadi kalau kalian tidak percaya Ya silahkan cari channel yang lain Yang membahas tentang Hal yang lain Baik itu Masalah alam gaib yang lain Yang kalian percaya Ya silahkan saja Jadi itu ya Pengalaman saya Dan akhirnya Pengalaman saya itu Terakhir saya Dihubungi oleh orang saranjana Apa kecakapan saya Selanjutnya dengan orang saranjana Atau hal-hal yang bisa saya bagikan Kepada kalian Saya akan bagikan selanjutnya Di video berikutnya Khususnya Untuk foto orang saranjana Saya akan bagikan Oke Kita akhiri dengan ucapan Apabila ada kesalahan dari saya Ambil baiknya Buang yang buruknya Jika ada manfaatnya Silahkan diambil Jika ada buruknya Ya tinggalkan Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!